Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara membuat vektor wajah yang simple Seperti yang sudah muncul pada video ini Yang pertama kalian impor dulu Bahan yang akan dijadikan vektor Setelah itu seperti biasa Saya disini menggunakan tool lazy Dengan radius 12 Dan kombinasi brushnya yaitu lasso Dan untuk palet warnanya Palet warna ini kalian bisa langsung cek di deskripsi Yang pertama kita membuat shading Warna yang paling gelap atau warna hitam Seperti yang muncul pada video ini Untuk pembentukan warna pertama ini Saya mengikuti warna yang paling gelap Pada area wajah Dari bahan yang akan kita jadikan vektor Kalian juga bisa menggunakan tool selain tool lazy Yaitu bisa menggunakan tool pena Jika kalian lebih menguasai menggunakan tool pena Kalian juga bisa menggunakan tool tersebut Jadi yang pertama ini Saya mengambil warna dari bahannya Yaitu warna yang paling gelap Kita bentuk saja Tiap-tiap warna Yang terlihat paling gelap pada bahannya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Setelah selesai Setelah selesai Jangan lupa Layer untuk warna yang paling gelap ini Kalian posisikan pada posisi paling atas Dan ada tambahan lagi Saya mencoba menggunakan Sebuah frame di sini Jadi saya membuat Sebuah frame atau Garis luar seperti ini Mengikuti bentuk Kepala dari bahan yang kita jadikan vektor Setelah selesai Lanjut Kita Ke warna yang kedua Warna yang kedua ini Posisi layernya tepat di bawah Dari warna Dari layer warna yang pertama Dan untuk posisinya Seperti biasa Posisi warna kedua Mengikuti Warna Mengikuti posisi dari warna yang pertama Tapi sebelum Ke warna kedua itu Kita Lanjut dulu Untuk Pewarnaan pada area bibir Untuk area bibir Karena di sini Bahannya tidak terlalu jelas Jadi Kalian improve saja Untuk warna bibirnya ini Kalau saya tetap mengikuti Bahan yang Tetap mengikuti bahan yang ada Jadi posisi warnanya Sama Seperti bahan yang kita olah ini Setelah selesai Lanjut ke warna yang kedua Untuk Shading wajahnya Seperti yang Saya katakan pada awal tadi Untuk warna yang kedua ini Kita Ikuti saja Posisi Atau bentuk Dari Warna yang pertama Jika kalian Pengen belajar Menggunakan tool lazy Kalian juga bisa belajar Pada video Saya sebelumnya Yang sudah pernah saya upload Kalian juga bisa belajar Cara menggunakan tool lazy Di situ Setelah selesai Untuk warna yang kedua Lanjut Untuk warna yang ketiga Untuk warna yang ketiga ini Sedikit agak berbeda Karena Beberapa Dari warna yang Ketiga ini Saya posisikan pada Area luar Karena konsepnya disini Kita hanya membuat Vektor wajahnya Kita membuat Vektornya hanya Separuh Dari bahan yang Kita olah ini Jadi Saya posisikan Warna yang ketiga ini Ada di bagian Luar Untuk bentuknya Kita improve saja Setelah selesai Warna yang ketiga Lanjut Pada warna yang keempat Seperti biasa Untuk bentuk Dan posisinya Kita improve saja Kita sesuaikan Dengan Setting wajah Dari bahan Yang kita olah ini Dari bahan jika kalian berminat untuk belajar membuat style seperti ini saya sudah sediakan bahan dan palet warnanya di deskripsi kalian bisa ikuti cara saya membuat tiap-tiap shading pada vektor wajah kali ini setelah selesai lanjut pada warna dasar untuk warna dasar ini tidak perlu kita mewarnai semua wajah pada bahannya kita hanya mewarnai warna dasar separuh dari wajah yang ada pada bahan ini selamat menikmati setelah selesai kita mewarnai untuk warna dasarnya yang terakhir kita membuat warna cahayanya jadi posisi warna cahaya ini kita improve saja yang terpenting warna cahaya ini ada pada bagian luar selamat menikmati selamat menikmati semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati